Selamat menikmati 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 Halih Selamat menikmati 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 Betul tak Nabi Muhammad Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Allah Selamat menikmati 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 Macam mana dikatakan iradah Apa ta'aluk kudrah Kan Setiap sebab mana ada ta'aluk macam kudrah Ta'aluknya Ialah orang kata Ijad wal'idam Ada dan mengadakan Kalau iradah ta'aluknya tasis menentukan Ilmun ta'aluknya Inkishah Terbuka ataupun tersikap Okey Mana setiap sebab ini dia ada ta'aluk dia Dia ada sebab ta'aluk Setiap sebab mana ada ta'aluk dia Okey Jadi kalau kita tak belajar Sepat 20 Kita hanya dah faham macam tu je lah Umar ta'ala ada macam tu je lah Bila dia suruh menghuraikan Macam mana Umar ta'ala ada Dia tak boleh nak huraikan Kamu kata Umar ta'ala tu ada Kamu kata Umar ta'ala cerita langit-langit Betul tak? Betul Cuba huraikan Dia tak boleh nak huraikan Sebab dia tak menghaji Dia tak belajar Dia tak boleh nak huraikan hujul Tak boleh kata huraikan Macam mana Wah daniyah pada Umar ta'ala tu Ese Ese pada zat Ese pada sifat Ese pada af'al Macam mana Kenalah huraikan Haa kan Kemudian macam mana Kamu pasil Kamu tasil Macam mana Dia tak boleh nak huraikan Sebab dia tak menghaji Dia hanya Dia faham macam tu je je Kalau setakat faham macam tu Tak cukup lah Tak cukup lah Kamu kata Umar ta'ala tu ada Tak cukup lah sebenarnya Haa Tak lepas lah Kamu punya patut air tu Haa Tak lepas Sebab ramai yang boleh kata Umar ta'ala ada Haa Malam kapi pun Kata pun Dia pun punya patut air Umar ta'ala ada Tapi dalam Penyembahan Penyembahan Kepada Allah Mereka tak menyembah Allah Mereka mengambil Sesuatu Perantaraan Menjadikan Patung berhala itu Sebagai perantaraan Antara mereka Dengan Allah Haa Mereka Sembah Allah tu Tujuannya Untuk mendekatkan diri mereka Sedekat-dekatnya Kepada Allah Tiadalah kami Sembahkan patung itu Melainkan untuk Mendekatkan diri kami Kepada Allah Dengan sedekat-dekatnya Haa Itu jawapan mereka lah Bila mereka dikata Kenapa mereka Sembah patung Haa Tapi kalau ikut Ajaran Nabi Rasulullah Nabi tak ada pun Sembah patung Haa Tak boleh kita serupakan Kita serupakan Allah dengan patung Maknanya kalau kita serupakan Allah ta'ala dengan patung Syirik lah Masyirikan Allah Haa 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 Ada sebagu pendapat Nyatakan Orang kapi ada tawhid Haa Orang kapi ada tawhid Namanya tawhid rububiah Itu fahaman wabi lah Fahaman wabi Mereka berpanangan Berpahaman bahawa Orang kapi ini ada tawhid Haa Namanya tawhid Rububiah Dia ada tawhid Uluhiyah Tauhid rububiah Haa Tauhid tiga kan Tuan-tuan pernah dengar Tauhid tiga Kita dalam mazal Sunnah yuma'ah ni Kita tak ada tawhid tiga Tak ada tawhid tiga Haa Kita teruslah belajar Sebab 20 Haa Cuma ada Pembahagian iman Pembahagian tawhid tu ada kat belakang Kita dah baca tu Pembahagian tawhid Tauhid apa Iman ayyan ni kan Ada gitu Kita dah baca lah Haa Iman apa tu Pesuat apa tu Iman Haa apa Taklit Iman iyan Iman ayyan Iman hakun Haa tu Itu boleh dikatakan Macam tingkatan-tingkatan iman lah Tingkatan-tingkatan iman Buka apa 92 Haa 92 itu Kita dah baca Haa 91 92 Ya ke 92 Haa 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 Tak Pembahagian iman Iman Nama i Iman iyan Iman ayyan Haa telah Yang kita belajar itu Ada Haa Lupa lah Muka surat Ada 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 kan Haa Muka surat 72 Haa Haa 70 Iman taklit Iman ilmu Iman iyan Kan Iman ayyan Iman hakun Kan Haa Pembahagian-pembahagian iman lah Pembahagian-pembahagian iman Macam tu Cuma dalam alis sunnah ni Kayak alis sunnah ni Ada juga Orang kata Pembahagian iman Apa tu Tauhid Uluhiyah Tauhid Uluhiyah Tauhid Uruhiyah Ada juga Tapi Berbeza Definisinya Tauhid Uruhiyah tu Dengan alis sunnah Dengan wahabi Dengan wahabi Haa Kita dalam alis sunnah ni Orang kapi Tak ada tawhid Haa Wahabi dia Mendakwa Orang kapi ada tawhid Berdasarkan Ayat ni lah Ayat lokman ni Surah lokman ayat 5 Mereka kata Orang kapi ada tawhid Sebab apa Berdasarkan kepada ayat tu Haa Tapi kita alis sunnah Kan Berfahaman bahawa Tawhid tak ada Kepada orang kapi Tak ada tawhid Mereka tak ada Macam mana Dia kapi Kita kata ada tawhid Haa Baik Terusnya Syarah Wujud Diatikan dengan ada Adanya Allah ta'ala tu Tanpa sebab Dan musambab Haa Okay Macamnya Di permisi awal tadi Dia kata Haa Yang wajib Bagi Allah ta'ala tu Yang tiada Dikeranakan Dengan suatu kerana Haa Wujud Allah ta'ala tu Ada Dan wujud itu Bukan Disebabkan Oleh Seseorang sebab Haa Macam kita Ada Wujud kita Ada Kita wujud Tapi Kita wujud Disebabkan Adanya Allah Mana dikeranakan Ada Allah Maka adalah kita Disebabkan Ada Allah Adalah kita Disebabkan Ada Mak ayah kita Maka adalah kita Haa Tak ada Mak ayah kita Tak adalah kita Haa Itu maknanya Kita wujud disebabkan Oleh suatu sebab Disebabkan oleh Ada mak ayah Maka adalah Diri kita Allah ta'ala Tidak begitu Dia Dia wujud Tetapi Bukan disebabkan Oleh Sesuatu sebab Bukan disebabkan Ada Mak ayah Tuhan Mak ayah Allah Allah ta'ala Tak ada Mak ayah Jadi Dia ada Tapi Bukan disebabkan Oleh suatu sebab Bukan dikarenakan Dengan Sesuatu kerana Berbeza dengan Kita makhluk Alam Alam ada Disebabkan Ada Allah Tak ada Allah Maka Tiada alam Dan Allah ta'ala Menjadikan alam Adalah Hukumnya Harus Harus Saja Mata Allah Menjadikan alam Kerana Allah ta'ala Tidak berhajat Kepada alam Kita yang Berhajat Kepada Allah Kita yang Berhajat Kepada Allah Allah ta'ala Tak payah Kepada kita Itu sebabnya Salah satu Daripada Sifat Yang kita Kena tahu Ialah Sifat Harus Daripada Allah Ialah Menjadikan alam Menjadikan Mungkin Mungkin Ialah Alam Kita ni Termasuk alam Masih Allah Sesuatu yang Selain daripada Allah Adalah alam Manusia Binatang Kemudian Pokok-pokok Lautan Langit Bukit Gunung Ganang Sebagainya Binatang yang Boleh dilihat Yang tak boleh lihat Semua adalah Semua adalah Kejajan Allah ta'ala Allah ta'ala Yang mencipta dia Baik Tidak seperti Perkara yang baru Yang wujud Dikeranakan Dengan suatu kerana Tidak seperti Perkara baru Ataupun Benda hadis Macam kita ni Benda hadislah Allah ta'ala Qadim Allah ta'ala Sedia Qadim Kita ni hadis Benda baru Benda baru Dia boleh Mutajadid Mutajadid ni Silih beranti Berantilah Silih ganti Beranti Mutajadid Sifat benda baru ni Mutajadid Silih ganti Beranti Umur kita Akan Setiap tahun Meningkat Mutajadid Meningkat 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 Akhirnya Mati ya Akhirnya Matilah Kan Yang tu Mutajadid Okey Kita asalnya Lahir kita Dalam keadaan lemah Lemah Tak berpakaian Taknya bulat Dan tak berkata Dan sebagainya Lepas tu Kita pun Membesar Membesar-besar Akhirnya Besok Kita jadi Jadi tak bakal Asalnya kita tak bakal Lari-lari kita tak bakal Jahil Kemudian kita belajar Belajar-belajar Maka kita diaklim Besok Sampai setahap Kita jadi Tua balik Bila tua Pikun Kan tua Nyanyok Jadi habis semua Rupu Tak ingat Habis semua Tak ingat Kembali kepada Jahil semula Kembali kepada Jahil semula Jadi Harap Kita Umur kita Tak adalah sampai Pada umur yang Tua pikun Tua pikun Tua nyanyok Kalau boleh Janganlah sampai Tahap tu Sebab Bila sampai kepada Tua nyanyok ni Kalau anak Boleh tima Okey lah Kalau anak Tak boleh tima Akhirnya dia buang lah Dia buang lah Walaupun tu Mak ayah Dia tak ngaku dah Mak ayah dia Baik Kulungan Alifasafah Berfahaman Bahawa Tiap-tiap Sebab Akan Membawa Akibat Kulungan Alifasafah Berfahaman Bahawa Tiap-tiap Sebab Akan Membawa Akibat Contohnya Makan Makan Menyebabkan Kenyang Eh Makan Menyebabkan Kenyang Okey Tapi ada juga Makan Tak kenyang Makan Tak konyang-konyang Tak apa guna yang makan Sakur Sakur Makan Jindakan Sakur 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 makan Tapi kebiasaan Setiap makan Mesti ada kenyang Setiap kenyang Mesti ada makan Setiap kenyang Mesti ada makan Tapi ada juga Kenyang Bukan Sebab Tak boleh makan Tak tahulah Kenyang apa Dia kenyang Kenyang Angin Angin Tapi makan Tak tahu Baik Kemudian Kawin Menyebabkan Mendapat Zuryat Kawin Menyebabkan Dapat Zuryat Tapi ada juga Orang Kawin Tak dapat Zuryat Ada orang Dapat Zuryat Tak Kawin Zina Zina Dapat Anak Tapi Tak tahu Kawin Boleh tanya Mana Mana Suami kau Entah Banyak Suami Banyak Suaminya Sepuluh Suami Tak tahu Mana satu Zina Api Menyebabkan Panas Api Menyebabkan Panas Walaupun Ada api Yang tak Panas Contohnya Api Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Dibakar Tapi Api tadi Tidak Memusnahkan Dia Tak Memusnahkan Dia Itu Buna Semua Boleh Dibuat Amr ta'ala Berkuasa Menjadikan Api Itu Membakar Ataupun Tak Membakar Tapi Hakikat Sebenarnya Api Itu Membakar Memang Amr ta'ala Ciptakan Api Itu Sifat Membakar Dan Air Itu Menghilangkan Aus Tapi Amr ta'ala Boleh Membalikkan Balikkan Daripada Api Menjadi Panas Tak Kepada Tidak Membakar Dan Air Tidak Menghilangkan Aus Kan Cita Contohnya Air Apa yang Kita minum Tak Tak Hilangkan Aus Air Laut Air Laut Air Laut Kalau Dia minum Ada Menghilangkan Aus Tak Ada Lagi Mudahaga Nanti Air Lain Sebab Dama Sebab Itu Dianggap Lazim Melazimi Antara Satu Dengan Yari Lazim Malzum Sebab Dan Sebab Itu Dianggap Lazim Melazimi Sehingga Mabawa Pada Sebab Itu Wajib Ada Untuk Mendapatkan Akibat Pendapat Demikian Berlegetan Sehingga Kepada Pembahasan Kunjutan Allah Berdidalikan Dengan Adanya Alam Ini Didalikan Dengan Adanya Alam Ini Okey Jadi Al-Matala Tidak Begitu Yang Kita Faham Al-Matala Tak Begitulah Ini Hanya Pada Alam Pada Alam Begitu Maksudnya Mesti Ada Sebab Mesti Ada Sebab Sebab Okey Maksudnya Kenapa Ada Anak Sebab Ada Perkahwinan Nak Kawin Mesti Ada Anak Tak Kawin Jangan Nak Dapat Anak Luar Nikah Dapat Kan Jangan Jangan Kalau Kita Nak Kenyang Mesti Ada Makan Kena Cari Makan Al-Matala Tidak Lidu Sebab Al-Matala Tidak Makan Tidak Minum Kita Malaysia Perlukan Kepada Makan Dan Minum Hakikat Kenyari Malaysia Perlukan Makan Dan Minum Al-Matala Tidak Tidur Tak Tidur Dia Tak Ada Mengantuk Tak Ada Tidur Dan Kita Ada Makan Tidur Walaupun Ada Juga Manusia Yang Tak Tidur Tidur Ada Mereka Macam Penyakit Dia Dapat Penyakit Dia Tak Dapat Tidur Tidur Kalau Lapid Tidur Sesang Sonang Hati Dia Sonang Hati Kan Tapi Tak Dapat Tidur Baik Adanya Alam Kerana Adanya Allah Alam Ini Ada Kerana Allah Tapi Allah Ada Ada Allah Ada Bukan Bermakna Ada Yang Mencipta Dia Sebab Dia Terjadi Dengan Sendirinya Okey Maka Menurut Pendapat Gulungan Alif Fasafah Adanya Allah Perlu Adanya Alam Di Atas Konsep Lazim Menazimi Dia kata Adanya Allah Perlu Adanya Alam Di Atas Konsep Lazim Menazimi Yang Dia tak Boleh Faham Ini Tak Boleh Sebab Allah Tidak Bajak Pada Alam Kita Alif Sunnah Ini Kita Tak Pertama Seperti Gulung Fasafah Di Di Mana Gulung Allah Perlu Adanya Alam Maksudnya Alam Berhajar Pada Allah Allah Berhajar Pada Alam Alif Tidak Pertama Itu Kita Allah Tidak Berhajar Pada Alam Alam Yang Berhajar Pada Allah Alam Ini Berhajar Pada Allah Sedangkan Allah Tidak Berhajar Pada Alam Sebab Allah Sidi Yang Menjadikan Alam Menjadikan Alam Itu Wapun Nak Berhajar Pada Alam Baik Maka Alam Ini Kodim Kerana Allah Tidak Bersifat Dengan Sifat Kodim Alam Ini Dia Kata Alam Ini Kodim Ini Pandangan Salah Fasabah Ini Salah Alam 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 Hadis Alam 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 Kodim Kerana Allah Tidak Bersifat Sifat Kodim Allah Tidak Bersifat Kodim Tetapi Alam Tetap Kudus Baru Artinya Mereka Menyamakan Kejadian Alam Ini Bukan Allah Ta'ala Yang Menjadikan Sinimutla Tetapi Hanya Mensabitkan Dengan Adanya Mata Sahaja Ini Adalah Fahaman Yang Sesat Fahaman Sesat Kerana Sebab Itu Hanyalah Alat Ataupun Saluran Untuk Mendapatkan Akibat Hanya Sebagai Malaysia Kita Mesti Untuk Bersa Dan Melakukan Sebab Untuk Mendapatkan Hasil Dan Akibat Kita Perlukan Kepada Usaha Dan Kertihan Walaupun Di Sebalik hijab Semuanya Telah Menentukan Mata'ala Kodak Kodak Kan Dan Tentukan Mata'ala Tentukan Pada Kita Kan Analis Kejadian Manusia 40 hari Dalam Keadaan Nutfah 40 hari Dalam Kandungan Ibu 40 hari Dalam Nutfah Pencampuran Ayah Kemudian 40 kali Dekat Alakah Sumpah Daging Kemudian 40 hari Dekat Mudrah Sumpah Daging Lepas tu Datanglah Malaikat Tanya Pada Allah Ini Nak Jadikan Manusia Ini Ketidak Nak Itupkan Ruh Atau Tidak Kalau Umar Tak Kata Itupkan Ruh Jadikan Maka Jadilah Manusia Dia masih Dalam Kandungan Ibu Sampailah 9 bulan Tapi Sebelum Sampai Sembulan Lagi Maka Umar Ta'ala Dekat Ajal Maut Dia Rezeki Dia Bahagia Pencelaka Kan Mana Di Alam Jadil Lagi Dah Tentukan Okey Lepas Bila Lahir Ke Dunia Maka Manusia Tendir Mengikut Apa Ketentuan Yang Tentukan Tendir Cuma Manusia Ada Usaha Dan Ikhtiar Kenapa Manusia Pula Ada Usaha Dan Tidak Supaya Allah Ta'ala Tidak Dituduh Sebagai Zalim Supaya Allah Tak Dituduh Sebagai Zalim Yang Zalim Itu Nanti Ialah Manusia Itu Sendiri Sebab Apa Manusia Ada Usaha Derti Tetapi Usaha Derti Tidak Kepada Usaha Yang Baik Tapi Pada Usaha Yang Tidak Baik Maka Celaka Sebab Yang Dicisa Nanti Bukan Allah Yang Dicisa Itu Ialah Manusia Kalau Tak Ada Usaha Derti Maka Sudah Tentu Zalim Allah Allah Sebab Dia dah Tentukan Celaka Bahagian Dalam Janin Tentukan Celaka Tak Celaka Tapi Allah Bagi Chan Manusia Untuk Memilih Dia ada Akhtiar Dia ada Pemilihan Walaupun Dia tulis Kadazali Dia Celaka Tapi Bila Dia Bagi Pilihan Lagi Jalan Baik Ke Jalan Buk Kau Pilih Sendilah Supaya Besok Terakhir Episode Allah Tidak Disalahkan Yang disalahkan Bila manusia Sini Baik Hanya Sebagai manusia Kita mesti Untuk Bosa Dan Melakukan Sebab Untuk Mendapatkan Hasil Dan Akibat Dalam Islam Dia sebut Sebagai Sunatullah Islam Sebagai Sunatullah Dah Masa Biasalah Dia Kalau Dalam Cakap Itu Saya Nak Berhenti Ada Kata Ustaz Isyak Berhenti Tak Rampai Orang Tengah Macam Buat Ketua Gia 5 Tiba Prak Boleh Kita Buat Ketua Menobut Gia 5 Laju Kan Tokan Seperti Ketua 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 Tiba Berhenti Ustaz Mana Tak Rampai Berhenti Dia Kena Sedukan Perlahan Ambil 10 Minit 10 Minit Bawa Berhenti Ketua Ketua Tambah Tak Boleh Tiba Berhenti Tiba Berhenti Ketua Boleh Tak Boleh Dia Pun Ada Masa Nak Pusing Nak Landing Kan Boleh Masa Boleh Turun Turun Pun Tak Tiba Statik Ketua Lanasan Tera Tak Tak Tiba Berhenti Lanasan Tak Tak Itu Kalau Pesawat Tempul Boleh Kalau Pesawat Dia Boleh Tiba Berhenti Boleh Pesawat Tempul Dia Boleh Tiba Dia Tiba Mula Dia Mendata Tiba Tiba Dia Boleh Naik Macam tu Pesawat Tempul Dia Mula Mendata Tiba Dia Naik atas Kalau Pesawat Komisial Penumpang Tak Boleh Kamu Tepesan Orang Dalam Tengah Contoh Tak Boleh Dia Tak Sama Itulah Kita Kalau Pengajian Itulah Tiba-tiba Nak Berhenti Tak Dia Kena Mereka Baulah Kita Berhenti Barulah Kita Mendarat Okey Habis Tuan Lepas Itulah Pengajian Kita Kadimah Kita InsyaAllah Kita Sambung Lagi Tandakan Palantaj Dari Sunat Ilai Tablina Wallah Alam Saya Buka Soalan Ada Soalan Tak Kalau Ada Soalan Saya Tutup Youtube Pun Saya Masukkan Saya Ada Youtube Channel Nanti Terima Tengok Semua Pilih Pilih Saya Masukkan Youtube Ada Sekarang Ada 600 Lebih Nama Terlebih Video Saya Nama Tis Nama Tis Bapa Tengok Mana Setiap Bing Hajar Memang Saya Masukkan Masukkan Jadi Saya Hajar Buka Sengaja Banyak Tempat Banyak Tempat Hajar 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 Masjid Jami Anul Bukan Bawa Hajar Jadi Nabi Hajar Malam Itu Saya Masukkan Dalam Youtube Ha Ha Ni Ustaz Muhammad Ibn Qasim Al-Juhuri Dan 631 631 Video Ada Share Share Itu Ada 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 Dia akan Video Itu akan Sentiasa Bertambah Bertambah Dia Tambah Seti-hari Tambah Ha Ni Boleh Tengok Tengok Situ Kita Masukkan Macam Mana Tadi Mana Tadi Mana Tadi Kujah Ketamping Okey Tadi 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 Jadi Kadang saya buat Di rumah pun ada juga Kuliah di rumah Macam subuh sekali Masih tak boleh on lagi Pulau subuh tak boleh on Masih belum on lagi Saya pernah ada juga pulau subuh Jadi tak boleh nak on Jadi kita kuliah di rumah Masukkan dalam FB dan masuk YouTube Sekarang ni Tafsiran Surah Yasin saya buat Dah masuk siri ke-26 Tafsiran Surah Yasin Siri ke-26 dah Ada dalam video tu Okey habis Tujuh Allahuma kena pidin Allahuma kena pidin Allahuma jalan Hazajim almarhumah Wat tafarukana Mimba'ni tafarukul ma'asumah Rabbana ta'bainina Wa baina qamina Bilhaq wa antarukatihim Rabbana fakilana Junubana Wa ka'biana Sayyatina Wa ta'afan abrak Rabbana atina Bina asana Wa kil akhirat Wa kilna azabana Walhamdulillah Rukla'an kabar Allah Alhamdulillah selamat menikmati